Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fenomena hari ini ada yang terbaru dari kekosongan waktu ini karena surat yang ditujukan kepada Robito Alawiah dari Kiai Yajimadutin itu belum terjawab sama sekali sampai hari ini kurang lebih kalau dihitung sekitar hampir satu bulan berjalan tapi sampai hari ini memang tidak ada jawaban apapun dari Robito Alawiah dan selama kekosongan ini ternyata terjadi fenomena yang menarik apa fenomenanya? ada mu'alaf ba'alawi ini menarik sekali kita ketahui bersama bahwa momentum mubahalah yang dilakukan oleh Gus Maulana Isak disaksikan oleh Gus Buat Pleret ini menjadi bom ternyata bom yang merungkatkan tesis Kiai Yajimadutin nah ini dilakukan oleh orang-orang yang sekarang ini sudah mu'alaf dengan ba'alawi padahal kalau kita amati secara seksama dan kita review kembali jejak digital para ba'alawi khususnya mukibinnya itu juga ada yang menantang mubahalah atau menantang sumpah mubahalah terhadap Kiai Yajimadutin terhadap apa yang sudah ditulis dalam bentuk tesis dan selama itu memang dari pihak mukibin sendiri kalau tidak salah waktu itu mungkin berjalan kurang lebih 4 bulan itu belum ada muncul para kreator yang menulis antitesis dari tesis Kiai Yajimadutin makanya para mukibin ini menantang mubahalah kepada Kiai Yajimadutin dan itu orang lupa jejak digital mukibin yang menantang mubahalah kepada Kiai Yajimadutin orang lupa nah karena lupa ya sudah akhirnya berjalan waktu muncullah sumpah mubahalah dari Gus Puat Peret yang dilakukan oleh Gus Maulana Ishak itulah sebabnya kenapa orang-orang yang dulu memperjuangkan tesis Kiai Yajimadutin menyuarakan statement-statement Gus Puat Peret mereupload video-video Gus Abas Buntet Cirebon juga Kiai Yajimadutin dan mereupload juga video-video Dr. Manakem Ali sekarang mu'alaf dengan Ba'alawi dan anehnya setelah mereka mu'alaf tesis Kiai Yajimadutin dipreming sebagai salah satu ajakan atau opini mengiring mengiring kepada ranah Pilples 2024 ini juga dilakukan setelah mereka mereka yang dulunya memperjuangkan atau satu perjuangan dengan Kiai Yajimadutin setelah melakukan mu'alaf terhadap Ba'alawi tesis Kiai Yajimadutin dipreming menjadi satu opini satu propaganda yang mengarahkan kepada Pilpres 2024 bahwa tesis itu hanya untuk menjatuhkan salah satu paslon Capres Cawapres kita tidak sebut paslon nomor nomor berapa tapi yang pasti para mu'alaf Ba'alawi ini sedang giat-giatnya sekarang membuat preming salah satunya adalah itu tadi tesis Kiai Yajimadutin dipreming menjadi bagaimana agar masyarakat tidak memilih salah satu paslon Capres Cawapres di kontestasi 2024 itu yang pertama yang kedua para mukibin yang sekarang menjadi mu'alaf Ba'alawi ini justru berusaha bagaimana merungkatkan tesis Kiai Yajimadutin itu yang kedua ya kemudian yang ketiga ini satu fenomena dan bisa dikompirmasi langsung kepada santri Abah Mama Gufron yang ada di Malang di pondok pesantren unik bahwa ada dua habib dan mukibinnya mendatangi pondok pesantren itu dan ujung-ujungnya apa mengajak Abah Gufron dan santrinya untuk memilih pasangan atau paslon capres-cabapres tertentu tapi ditolak berikutnya bahwa temuan-temuan makam-makam palsu yang di bin Yahya kan yang itu mengarah kepada Lutfi bin Yahya kembali lagi tidak akan bisa dan itu tidak akan mempan karena menurut mukibinnya yang sekarang sudah menjadi mu'alaf Ba'lawi mereka klaim bahwa mereka ini punya backingan pusat kan selalu begini nah ini ini salah satu fenomena-penomena baru yang dilakukan oleh para mu'alaf Ba'lawi keempat fenomena itu dan banyak sekali sebetulnya fenomena-penomena yang sekarang sedang dipriming oleh mu'alaf Ba'lawi di yang di keempat yang